Halo co-friends, di sini ada soal diketahui suatu partikel mempunyai masa diam sebesar 3 dikali 10 pangkat negatif 2 kg dan partikel tersebut bergerak dengan kecepatan 0,5C atau kecepatan cahaya dan di sini kita diminta untuk mencari masa relatifitasnya, energi kinetiknya, dan momentumnya. Nah, pertama kita catat dulu diketahuinya, ada M0 atau masa diam partikel tersebut adalah 3 dikali 10 pangkat negatif 2 kg kemudian ada V atau kecepatan partikel tersebut adalah sama dengan 0,5C atau 0,5 kecepatan cahaya kemudian C atau kecepatan cahaya itu sendiri adalah 3 dikali 10 pangkat 8 m per sekor kemudian yang ditanyakan adalah M atau masa relatifitasnya, EK atau energi kinetiknya, dan P atau momentumnya. Yang pertama yang A, ini kita cari masa relatifitasnya menggunakan teori relatifitas masa, yaitu M sama dengan M0 per akar 1 dikurangi V2 per C2 di mana M adalah masa partikel yang diamati oleh pengamat yang bergerak kemudian M0 adalah masa diam partikel tersebut V adalah kecepatan partikel dan C adalah kecepatan cahaya kemudian ini kita masukkan angkanya M sama dengan 3 dikali 10 pangkat negatif 2 per akar 1 dikurangi 0,5C kuadrat per C kuadrat kemudian ini C kuadrat sama-sama kita coret sehingga M sama dengan 3 dikali 10 pangkat negatif 2 per akar 1 dikurangi 0,25 sehingga M sama dengan 3 dikali 10 pangkat negatif 2 per akar 0,75 di mana akar 0,75 adalah sama dengan 0,867 sehingga M sama dengan 3 dikali 10 pangkat negatif 2 per 0,867 yaitu sama dengan 3,5 dikali 10 pangkat negatif 2 kilogram kemudian yang B kita cari energi kinetiknya menggunakan persamaan pada energi kinetik relativistik yaitu EK sama dengan E dikurangi E0 di mana EK adalah energi kinetiknya E adalah energi ketika benda bergerak terhadap pengamat yang diam sedangkan E0 adalah energi diamnya di mana rumus dari E adalah M dikali C kuadrat dan untuk E0 adalah sama dengan M0 dikali C kuadrat sehingga EK sama dengan M dikali C kuadrat dikurangi M0 dikali C kuadrat kemudian kita masukkan angkanya EK sama dengan 3,5 dikali 10 pangkat negatif 2 C kuadrat dikurangi 3 dikali 10 pangkat negatif 2 C kuadrat sehingga EK sama dengan 0,5 dikali 10 pangkat negatif 2 C kuadrat kemudian nilai C nya kita masukkan sehingga 0,5 dikali 10 pangkat negatif 2 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 kuadrat sehingga energi kinetiknya adalah 4,5 dikali 10 pangkat 14 Joule kemudian ini kita cari momentumnya menggunakan rumus P sama dengan M dikali V atau momentum sama dengan masa partikel menurut pengamat yang bergerak dikali kecepatannya sehingga P sama dengan 3,5 dikali 10 pangkat negatif 2 dikali 0,5 C di mana C nya adalah 3 dikali 10 pangkat 8 sehingga kita dapatkan P atau momentumnya sama dengan 5,25 dikali 10 pangkat 6 kg meter per sekon terima kasih sampai jumpa di soal berikutnya selamat menikmati